Intro Analisis kinerja lini belakang tim nasi Indonesia kontra Chinese Taipei Satu hal yang wajib dibutuhkan agar lebih solid Tim nasi Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Setelah menyingkirkan Chinese Taipei lewat kemenangan pada dua pertemuan dengan agregat 5-1 Kali ini merah putih mampu menjaga clean sheet dan tampil impresif untuk mendapat pujian Intro XB, saya PSM Makasarius, Rifar Jafar mengapresiasi kinerja tim Aswan Sintayong Terutama lini belakang yang mampu menjadikan gawang squad Gerudata kebobolan pada leg kedua di Stadion Buriram, Thailand, Senin 11 Oktober 2021 Intro Secara khusus, Yus Rifar memuji kinerja duet Victor Iqbonevo dan Ryuji Utomo yang tampil lugas dan saling menutupi untuk meredam ambisi Chinese Taipei mencetak gol Intro Pada laga tersebut Sintayong memang melakukan rotasi di lini belakang Ryuji menggantikan peran Fahru di Naryanto di posisi stopper Begitupun di back sayap, Prata Marahan melakoni peran Miftah Anwar Sani yang pada leg pertama mendapat jatah salter Menurut Yus Rifar secara umum Sintayong tak banyak melakukan perubahan taktik Dan cara bermain lini belakangnya Senawi dan Prata Marahan bermain agresif dengan mobilitas tinggi Determinasi serupa juga ditunjukkan oleh gelandang jangkar tim nasi Indonesia Rahmat Iryanto Alhasil konsentrasi Iqbonevo dan Ryuji lebih fokus untuk melakukan intercept baik bola bawah maupun atas Yus Rifar yang pernah membela tim nasi di Piala Raja, Thailand pada Piala Kemerdekaan Yakni penampilan tim nasi bakal lebih berkembang bersama Sintayong Ia membandingkan penampilan tim nasi saat tampil pada partai sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai Meski memberikan pujian Yus Rifar juga menilai lini belakang kerap masih terlihat panik saat pemain lawan melakukan tekanan Itulah mengapa Yus Rifar berharap tim nasi mendapat banyak kesempatan untuk menambah jam terbang sekaligus meningkatkan kesulitan tim Tiran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 tim nasi Indonesia berada di pot empat bersama Nepal, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Kamboja atau Guam Pot rangka ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 akan dibagi ke enam grup dengan masing-masing grup berisikan empat tim Pembagian pot di ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 bakal didasari oleh peringkat peserta pada ranking FIFA yang segera diperbarui pada 21 Oktober 2021 Sesuai dengan ranking FIFA pada 16 September 2021, tim nasi Indonesia untuk sementara berada di pot empat Skuat Garuda bakal satu grup dengan negara yang berasal dari pot tiga, pot dua, dan pot satu Ada lima fakta menarik yang mengiringi kemenangan tim nasi Indonesia atas Chinese Taipei Yang pertama kemenangan ini memperpanjang catatan api tim nasi Indonesia atas Chinese Taipei menjadi 10 kemenangan dan 4 kali kalah Untuk yang kedua, Sintayong berhasil mempersembahkan clean seat pertama untuk tim nasi Indonesia sejak menjadi pelatih Yang ketiga, ini juga menjadi clean seat pertama yang diraih tim nasi Indonesia dalam 931 hari terakhir Tim nasi Indonesia terakhir kali tak kebobolan saat mengalahkan Myanmar pada laga persahabatan 25 Maret 2019 Yang keempat, gol ke gawang Chinese Taipei disetak oleh Eiji Maulana Fikri dan Riki Kampuaya menjadi pertama kali bersama tim nasi senior Indonesia Untuk yang kelima, ini menjadi clean seat pertama yang diraih Muhammad Riyandi sebagai keeper dalam tiga penampilan bersama tim nasi Indonesia Riyandi sejauh ini sudah kebobolan 6 gol Kemenangan atas Chinese Taipei membuat tim nasi Indonesia berhak melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Tim nasi Indonesia akan berada di pot 4 pada undian yang akan digelar pada Oktober 2021 Tim nasi Indonesia berada di pot 4 bersama Nepal, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, Kamboja, atau Guan Tim nasi Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim yang tangguh Situasi ini membuat tim nasi Indonesia harus membangun kekuatan untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023 Tugas berat akan dimiliki pelatih Sintayong ke depannya Punggul agregat 5-1 atas Taiwan Tantangan berat sudah menanti tim nasi Indonesia Tim nasi Indonesia berhasil lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Setelah mengalahkan Taiwan Tim nasi Indonesia mengalahkan Taiwan dalam pertandingan 2 lag dengan agregat 5-1 Di lag pertama tim nasi Indonesia menang dengan skor 2-1 Sementara di lag kedua dengan skor 0-3 Tiga gol Indonesia disumbangkan oleh Egi Maulana Fikri, Riki Kemboja, dan Witan Sulaiman di penghujung laga Dengan hasil ini tim nasi Indonesia berhak atas satu tempat di laga kualifikasi Piala Asia 2023 Tim nasi Indonesia Aswan Sintayong sukses menumbangkan Taiwan dengan skor cukup telak 3-0 Duel Indonesia versus Taiwan merupakan laga lag kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Yang dihelat di Chang Arena Buriram, Thailand pada Senin 11 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat Tiga gol kemenangan tim nasi Indonesia dicetak oleh Egi Maulana Fikri di menit ke-26 Riki Kemboja di menit ke-56 Dan Witan Sulaiman pada penghujung laga Kemenangan kali ini membuat tim nasi Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 menggunakan sistem grup dan akan diikuti oleh total 24 negara 24 negara itu akan disebar ke-6 grup melalui drawing Terdapat 11 tiket putaran final Piala Asia 2023 yang akan diperebutkan di babak ketiga kualifikasi Total 11 tiket itu akan dipertemukan untuk 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Hingga saat ini sudah ada 13 negara yang sudah dipastikan tampil di putaran final Piala Asia 2023 Termasuk salah satunya adalah tuan rumah Cina Hadapun Vietnam menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang sudah mengantongi tiket putaran final Piala Asia 2023 sejauh ini